Sudah kelihatan kan ya? Sudah, Kosa. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai saja kali ya. Untuk ini ya, given research, ABC, blablabla. Dua, himpunan A, 2A, gimana A, orang-orang kita bilang bulat, B-nya. Berarti kalau bilangan bulat, dia kan 2A. Berarti ini bisa dari, misalnya A-nya 1, berarti 2 kali 1 kan 2. Terus nanti kalau misalnya A-nya 0, dia 0, begini. Terus A-nya min 1, misalnya berarti min 2. Dan seluruhnya. Terus B-nya berarti di sini dari min 8 sampai 8 ya. Kurung siku ya. Terus J-nya himpunan 0. Correct statement, so you can't be set. Nah, di sini gue tadi udah coba ngerjain beberapa ya guys. Bukan berapa sih, kayaknya semua udah. Anyway, kita langsung lanjut aja. Nah, yang A ini salah. Kenapa? Karena ini kan dia, ini ada tanda mutlak begini. Nah, ini kan berarti kardinal inti ya. Kalau nggak salah. Atau jumlah dari himpunannya. Berarti kalau A irisan B, irisan C, dia kan A-nya kan ini ya. Dari min tahinga sampai tahinga. Terus B-nya min 8 sampai 8. A irisan B kan berarti yang mencapuk semuanya. Berarti ada min 8, min 6, min 4, min 2, 0, 2. Blah-blah-blah sampai 8 punya kelipatan 2. Karena A-nya di sini kelipatan 2. Terus diiris sama C berarti karena C-nya himpunan kosong, berarti irisannya himpunan kosong. Nah, jumlah dari himpunan kosong itu sendiri itu bukan himpunan kosong. Jadi dia jumlahnya 0. Jadi dia salah. Terus yang A irisan B, oh ini tadi ya. Yang min 8, min 6, blah-blah sampai 8 punya yang kelipatan 2. Di sini, ya sudah benar ya. Terus C elemen dari B. Eh, ya. C subset dari B. Ya, karena semua himpunan kosong itu anggota dari semua himpunan. Ini dari selain B. Lanjut ke sini dulu deh. Maaf ya, guys tadi lompat. Di sini below are example of set. The sequence of digits in a carplate number. Kalo 2. Halo? Ya? Oke. The sequence of digits in a carplate number. Kalo menurut gue sih enggak ya. Karena sequence of urutan dari digit-nya. Kayaknya sih enggak ya, kalo menurut gue. Bukan set. Terus, determinant function of a matrix. Kalo disini sebenernya gue bingung. Maksudnya, determinant function itu gimana? Apakah misalnya X, terus disini 2, 2, 0 misalnya. Terus, eh jangan lupa. Ini X lagi misalnya. Berarti kan determinant-nya kan X kuadrat min 4. Nah, ini kan dia lupa function ya. Tapi sebenernya function itu sendiri tuh bukan set. Kecuali kalo misalnya dia domain dan range-nya itu baru set. Karena nanti kan misalnya X sama dengan 1. Nanti Y-nya berapa. Terus X sama dengan 2. Y-nya berapa. Jadi dia membentuk set. Nanti 1 X, Y membentuk set. Kayak ini nanti adalah dijabarkan X, Y-nya berapa. Jadi menurut gue enggak. Kalo misalnya ini. Salah, ini salah. Align function. Samanya kayak tadi. Kalo function menurut gue sih bukan set ya. Olatin alfabet. Ya, karena nanti dia kan ada anggotnya A, B, C, blablabla. All symmetrical matrix. Matrix itu kan dia terdiri dari ada angka-angkanya gitu kan. Nah, itu tuh berupa set. Jadi ada impunan ini, 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 ini gitu. Jadi kalo menurut gue jawabannya D sama E. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu. Aza, Aza. Halo. Halo, halo. Iya. Gue boleh minta pet ini enggak ya, Z? Mungkin ke PC gue. Teman-teman Dodo sana pada meminta nih. Katanya pada mau nyoret bareng lo gitu. Oh gitu, bentar. Iya. Gak apa-apa kan, Z ya? Bisa sih. Eh, gimana ya? Ke PC gue aja. Kalo nantar gue ke teman-teman Dodo. Oke, bentar. Teman-teman Dodo yang lain juga kalo mau nanya, feel free aja buat raise hand atau mungkin langsung ngomong gitu di chat. Gue ya, kita bisa belajar bareng gitu. Itu guys. tuh Rifki ada yang mulanya tuh, Z. Oh ya, boleh. Bang, menanya bang buat yang soal pertama tadi, bisa enggak? Boleh, bentar. Yang ini. Ya, kan yang itu yang E, C subset dari B. Terus tadi abang menjelasin kalo himpunan kosong itu selalu subset dari segala himpunan kan. Terus yang pilihan yang A, yang A irisan B irisan C, jawabannya salah karena seharusnya jawabannya 0. Atau gimana? Ya, dia kan enggak ada isinya. Nah, enggak ada isinya kan berarti ya 0 gitu. Jadi, ya 0. Dan ini kan, kalo misalnya ini bentuknya kayak gini, Nah, ini dia benar, dia himpunan kosong. Kalo ini benar. Tapi karena dia tanyanya, ada tanda mutlaknya kayak gini, berarti kan ini nanya jumlah dari himpunan itu gitu kan. Berarti kalo disini jumlah dari A irisan B irisan C tuh jumlah elemennya ada berapa gitu. Nah, kalo disini jawabannya berarti bukan himpunan kosong, tapi 0. Karena himpunan kosong itu, ya enggak ada anggotanya berarti 0 itu. Menjawab enggak? Menjawab Bang. Terima kasih Bang. Oke. Ada yang mau nanya lagi, Kak? Izin ditanya, Kak. Ya, boleh. Tadi yang nomor satu, yang A itu salah karena berurutan ya, Kak? Eh, yang... Yang soal awal banget, slide satu. Kalo menurutnya sih iya, karena set kan bisa acak gitu loh, enggak perlu diurut. Kalo menurutnya gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Oke. Gue lanjut kali ya. Oke. Eh, maafis belum dihapus. Nah, disini kita harus cek satu-satu sih sebenarnya. Untuk bilangan natural, gimana sih? Ya, gini lah ya. Itu kan anggotanya dari 0, 1, 2, blablabla, gitu kan, sampai tahinga. Terus bilangan bulat sendiri, itu kan dia yang minta hingga, sampai tahinga, gitu kan. Terus bilangan real, itu ada bilangan bulat iya, bilangan natural juga iya. Nah, disini sebenarnya bisa dilihat langsung sih. Kalau n itu kan 0, 1, 2, blablabla, terus bilangan bulat itu kan minta hingga, sampai tahinga, berarti n atau bilangan natural itu subset dari bilangan bulat. Berarti dari sini sendiri dia udah benar. Terus, bilangan real itu kan tadi yang udah gue bilang, dia juga termasuk dari bilangan natural sama bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat sendiri itu subset dari bilangan real. itu. Ada yang mau nanya enggak? Aku mau tanya, Kak. Boleh. Kalau yang opsi E itu maksudnya R sama dengan N subset apa? Bilangan bulat itu artinya apa ya, Kak? Kalau kayak gitu. Nah, gue kasih contoh simple dulu kali ya. Misal, misal gini deh. 1, 2, 3 sama 2, 3, 1. Nah, kedua himpunan ini tuh sama karena elemennya dia sama. Terus sekarang ini. Bilangan real itu sama dengan bilangan natural. Nah, bilangan natural itu kan cuma 0, 1, 2, sampai tahinga. Apakah dia mencakup minum 1, minum 2, minum 3, dan sebagainya kan enggak. Jadi, elemennya bilangan natural sama bilangan real. Eh, ya, bilangan real itu kan beda. Jadi, dia enggak sama. Jadi, kalau misalnya mau nanya definisi sama itu yang kayak gini tuh misalnya. Gitu. Oh, ya. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Oke. Anda yang mau nanya lagi? Makanya udah cukup jelas ya. Oke, gue lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi ya. Berarti lanjut lagi. Nah, ini. Given 3 sets Wish of the following. Nah, kita sebenarnya di sini tuh harus ya kayak tadi ya, define himpunannya tuh kayak gimana. Kalau misalnya ini kan udah jelas ya. 1, 2, 6. Nah, S, 2, N. Nah, kalau misalnya N-nya 0. Yang penting N ini kan masuk bilangan natural. Nah, naturalnya tadi kan 0, 1, 2, dan selanjutnya sampai hingga. Berarti kalau misalnya N-nya 0, berarti 2N berarti 0. Terus N-nya 1 berarti 2, 4, dan selanjutnya pokoknya kelipatan 2 ya. Terus T-nya 3, 8, 10 udah jelas. R union T. R union T berarti dia membentuk 1, 2, 3, 6, 8, 10. Terus S-nya ini ya. Ini union diiris. Berarti nanti dia berarti karena disini itu hipatan 2, berarti kalau diiris dia yang hasilnya cuman 2, 6, 8, 10. Jawabannya yang B. Yang salah karena dia ada include 1. Sedangkan kalau misalnya diiriskan dia cuman tulis yang sama aja kan dari semua hiburan ini gitu. Berarti jawabannya yang B doang. lanjut ke yang selanjutnya. Ini itu sales. Nah, disini R-nya anggota bilangan bulat. Berarti ya, kayak tadi ya. Minta hingga. Jangan minta hingga. Titik min 2, min 1, min 0, min 1, min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, sama 2, ini yang kelimpatan 2 tadi. Eh, berarti min 4, min 2, min 2, min 2, min 4, min 4. Begini ya. Terus, R tidak sama dengan S. Nah, yang kayak tadi, kalau misalnya sama dengan kan, dia semua anggota elemennya kan, eh, semua elemennya kan sama. Sedangkan ini, disini ada min 1, yang di R ya. Di R kan ada min 1, terus di S, tidak ada min 1, berarti dia bukan imunan yang sama. Jadi, ini yang benar. Terus, R sama dengan S, ketika X lebih besar sama dengan 0. Tidak juga ya, karena disini R-nya juga ada 1. Sedangkan, disini S, tidak ada 1. Jadi, salah. Terus, R sama dengan S, tidak juga. Ketika X lebih dari 0, dia sama, kayak ini juga ya. Jadi, dia salah. Oh ya, walaupun yang disini kan X lebih besar sama dengan dari 0, walaupun disini ada 0-nya, tapi kan, ya tadi, disini ada 1, disini ada 1, jadi ya, bukan sama. Disini juga sama, kayak gitu, disini ada min 1, disini tidak ada min 1, jadi beda. R sama dengan S, salah ya. sudah jelas tadi. Sebelum lanjut, apa ada yang mau nanya lagi? Kayaknya sudah jelas ya. Kita lanjut dulu. sekarang ada dua himpungan. R, bilangan bulat, dan S-nya berarti 1 plus N. Berarti ini, misalnya N-nya min 2, min 2 ditambah 1, berarti min 1. terus ketika N-nya min 1, nanti dia jadi 0, nanti dia jadi 1, blablabla. Terus R-nya, kita bilangan bulat, berarti dia ada, min 2, min 1, 0, 1, 2. Disini juga berarti bisa aja buat, disini min 4. nah disini jawabannya udah benar ya, R sama dengan S, karena untuk berapapun elemennya, untuk sampai tahinga, nanti dia membentuk himpunan dengan elemen yang sama, karena disini ada min 2, disini juga ada min 2, min 1, disini juga ada min 1, 0, jadi berapapun, angkanya, ya berapapun N-nya disini ya, eh disini, dan berapapun X-nya, nanti dia akan membentuk 2 himpunan yang sama, jadi R sama dengan S. Itu. Terus yang B kan R sama dengan S, ketika X kurang dari 0. Benar, tapi menurut gue sih ini, nggak include semuanya, jadi gue nggak pilih jawaban ini sih, kalau misalnya gue ngerjain soal ini. Jadi kayak ini bersyarat X kurang dari 0. Sama kayak ini-ini juga. Ini tadi udah gue belajar sih. Oh, ya nisah, lupa ngapus. Disini ada R, anggota bilangan bulat, berarti dia kurang siku, min 9 sampai 9. Terus, nah disini gue bisa bilang ini set. Kenapa? Karena dia sama dengan 0, jadi dia jelas gitu, domain dan rangenya, ketika X-nya berapa, nanti rangenya berapa. dengan X anggota bilangan real. Kecuali kalau misalnya nanti X kuadrat min 13X plus 36. Nah, dia cuma buka function, jadi dia bukan set. Tapi kalau misalnya dia sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, itu nanti dia buka set. Sekarang, coba gambar kali ya. Min 13 plus 36 berarti X min 9, X min 4 ya. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. disini 4, ini 9. S subset dari R. Nah, situ yang ini. S subset dari R. Nggak salah. Kenapa? Karena disini kan dia ada min 9 juga kan, sampai dia ada min 9, min 8, 0, blablabla, sampai 9. Nah, disini S-nya dia anggota bilangan real. Jadi X-nya disini itu nanti dia akan ada X misalnya, misalnya di bawah 4 deh, misalnya 3, misalnya 21, 21, 21. Nah, apakah ini masuk di R? Nggak kan? Jadi statement, jadi pilihan jawaban yang ini salah. terus R subset dari S. R subset dari S. Ya benar, karena kenapa gue berani bilang dia subset karena grafik ini tuh. Kan nanti dia sampai tahinga kan. Karena dia nggak ada syarat, apa ya, constraint-nya dia, batasan-nya sampai berapa kan nggak ada. Jadi yaudah, yang penting X-nya, nanti kita bilang real. Berarti nanti dia sampai tahinga, bisa sampai disini banget gitu kan. Sama sini juga sampai lebar banget lah. Nah, disini berarti berapapun R-nya, karena dia bilangan bulat, jadi dia akan berupa subset dari ini. Karena X-nya dia, anggota bilangan real. Jadi jawabannya ini benar. Terus R irisan S. Nah, kalau R irisan S, karena disini X-nya anggota bilangan real, terus R-nya min 9 sampai 9, berarti irisannya berarti ya, min 9, min 8, blanda-blanda sampai 9. Atau semen dengan kimpunan R. Eh, R itu sendiri. Jadi ini salah. kalau misalnya min 9, ini kan berarti cuma min 9 sama min 4. Ya, enggak. Karena, ya tadi ya, udah gue jelasin. R, union S, 21. Enggak, apalagi union ya. Union di sini kan, ya kan X-nya, anggota bilangan real. Jadi, nanti X-nya itu tahinga, karena grafiknya di sini sampai ya tahinga. gitu, jadi, kalau di PPT Pak Komar, kalau enggak salah, ada alif 0 atau apa itu, berupa. Pokoknya, ini bukan 21. Ini nanti tahinga. Bukan tahinga sih, jadi alif 0 atau apa itu. Nanti bisa dicek lagi di PPT Pak Komar. Sejauh ini ada yang mau nanya? Oh ya, boleh. Enggak kelihatan ya, maaf. Langsung ngomong aja. Ya, boleh silahkan. Tadi kan, R itu, berarti anggota bilang real, tapi, kan ada syarat sebelumnya itu, S itu, hasil dari X-nya, min 13, X-nya, 36. Itu berarti, anggota bilang real, itu harus yang menuhi dikit juga, bukan. Jadi, anggota S itu cuma 4 sama 9. Positif 4 sama 9. Bukan semua bilang real. Gimana, gimana? Boleh diulang? Sorry. Itu kan, X bilang, anggota bilang real, tapi ada, sebelumnya, S itu, hasil dari X-nya, min 13, X plus 36, jadi, X itu harus menuhi sama dengan itu. Jadi, bukan hanya harusnya, X-nya itu sama dengan 4 dan 9 saja. Jadi, bukan real seluruhnya. Oh, maksudnya, pas misalnya difaktorkan, kan nanti dia, ketemu ini gitu. Gitu kah maksudnya? Iya. Jadi, X yang menuhi itu cuma 4 dan 9. bisa sih, karena dia kan membentuk grafik kayak gini ya, dan X-nya itu bisa apa aja sebenarnya. Ketika, misalnya, ini kan difaktorkan ya, nanti X min 4, X min 9 kan ya. Nah, ini tuh hanya pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu nanti dia, cuma di titik potongnya ini. Tapi, kalau misalnya kita masukin, X-nya 10, apakah dia, kita substitusi di X-nya 10 misalnya? Nanti, berarti 100 min 130 tambah 36. Berarti ketemu di, eh, benar gak sih? Ya, berarti ketemu di, Y-nya 6. Nah, dia kan include juga di sini. Jadi, menurut gue sih enggak ya. Ngejawab enggak? Maksudnya, jadi, X-nya itu harus menuhi, X-nya itu harus menuhi, X-nya itu harus 4 sama 9 gitu. Karena kan itu ada koma. Gini sih, kan, kalau misalnya, ya, bisa kayak gitu. tapi kalau misalnya kita masukin X-nya 10 lah misalnya, terus kita substitusi ke sini, kan nanti, dia juga memenuhi kan. Dia ada di grafiknya tuh, kan nanti dia membentuk grafik kan. Nah, ketika tadi, kalau misalnya gue coba X-nya 10, ketemu Y-nya 6. Berarti, ya, dia juga memenuhi gitu. ketika X-nya 10. Kalau X-nya 10, itu berarti 6 sama dengan 0 dong? Maka, masih belum, masih belum, sama dengan kan harusnya sama. Oh ya, sorry, sorry, benar-benar. Oh ya, benar. Oh ya, benar-benar. Berarti, oh ya, berarti memenuhi ya. Kalau kayak gini, berarti dia memenuhi, oh ya, berarti nanti ketemu ketika, eh, min 9, oh ya, min 9 sama min 4, ketika dimasukin di sini, hasilnya 0 gitu kan ya. Oh ya, benar-benar. Berarti di sini, dia benar ya. Oh ya, benar. Sorry guys. Terima kasih atas koreksinya ya. Maaf kak, itu kan jadinya 4 sama 9, bukan min 9 sama 4. Eh, bentar. Min 9, 81. Oh ya ya, tadi kan ketika difaktorkan, X-nya sama dengan 4, sama X-nya sama dengan 9. Oh ya, berarti dia salah. Oke. Terima kasih koreksinya. Ada yang mau nanya lagi? Eh, boleh. berarti kan itu 4 sama 9, nah berarti yang B itu bukannya enggak ya. Terus jadinya yang A juga, jadinya A-nya yang benar. Karena 4 sama 9 itu bagian dari R, sedangkan kalau ada yang di R itu kan ada kayak 5, 6 gitu, itu bukan bagian dari acid-nya. B, enggak. Oh iya ya. Oh iya ya. Tadi masih mikir sih, jadi ini. Berarti, karena dia, berarti kan, ya 4 sama 9 doang, ya berarti jadinya. Berarti, berarti S, S, oh iya berarti S, elemen dari R. Ini salah. Dan, kalau R union S, berarti nanti jadinya, min 9 sampai 9 itu berapa ya? Min 9, 9, 18, 19 ya. Berarti 19, ini kan nanti, 19 ya berarti. 19, ditambah ininya 2. Eh, oh enggak, ininya cuma 1, karena 9 sama ini kan sama, berarti nanti jadinya 20 ya. Berarti ini tetap salah, harusnya 20. Oke, makasih Raka. Ada yang mau nanya lagi guys? kayaknya enggak ya. Gue lanjut aja. Dia pun research. R-nya berarti dari 1 sampai 9. S-nya, eh, ya, S-nya berarti 32 itu berapa? 32, min 4, min 8 ya. Berarti yang 4 sama 8. Tapi di sini Y-nya lebih besar semangat 0. dan T-nya lebih besar semangat 0. 4. Berarti 4, 5, dan susahnya sampai tahingga. R-U-S, 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 ini S, ini T. Nah, ini 1 sampai 9 sama 4 sama 8. Berarti dia 1 sampai 9. Karena 4 sama 8 ini udah masuk di R, berarti unionnya yaudah tetap R juga kan. Berarti 0 sampai 9 8. Berarti ini benar. Terus R-U-S, R-U-S, T, 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 ini ini benar. benar. Oh iya, berarti kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus T-nya T-nya 4, 5, sampai tahingga. Berarti kalau diiris, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini benar. Terus S-U-T, S-U-T, ini salah karena T-nya ini kan tahingga, jadi ini bukan 5. Terus S-U-T, anggota bilangan E, O-P dari R, S-U-T. Ini juga salah, ya karena T-nya kan sampai tahingga, dan ini cuma sampai 9, jadi ini enggak include. B-nya enggak cuma di R gitu loh. Itu sih. Sampai sini ada yang mau nanya lagi, Kak? Bang, ingin tanya, Bang. Boleh. Yang ini kan R gabung S ya. Kan R gabung S kan R-nya kan anggota impunannya kan 1 sampai 9 ya. Terus kan S-nya itu kan 4 dan 8. Berarti kalau masuk 4 dan 8-nya ke dalam, itu R gabung S-nya bukannya 9 ya, Bang? Kok bisa jadi 8 ya, Bang? Kok makanya bisa benar? S-nya kan dia 4,8 ya. Terus R-nya 1, 2, 3, eh gimana sih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 4 sama 8 kan udah include di sini ya. Berarti 1 sampai 9 kan 2, oh ya, 9 ya. Oh ya, maaf guys, 9. Ini berarti ini salah ya. Oke, makasih. Ada yang mau nanya? Mau nanya, Bang? Iya, boleh. Itu yang pilihan yang C, yang R intersect sama T. Kan yang himpunan T itu bilangan Z, eh Z di mana Z lebih atau sama dengan 4? Bukannya seharusnya kalau diiris 4 termasuk. Soalnya yang R 1 sampai 9 kan. Oh ya, oh ya guys, maaf guys, ini nge-fokus. Iya, benar, benar. Berarti ini 4 ya. Oh ya, benar. Ya, makasih koreksinya. Oke, 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 kayaknya kita bisa lanjut atau mau ada yang mau nanya atau punya pendapat lain guys. Kita lanjut aja kayaknya ya. Ke nomor 10. di sini ada R, S, nah, di sini kalau misalnya ini kan kita langsung aja ya. Jumlah R-nya ada 7, S-nya 10, T-nya 5. Terus ditanya jumlah RUT dikurang S. kalau kayak gitu kan berarti kurang dari sama dengan 12 ya. Terus berarti kita bikin batas atas. Kalau kurang dari sama dengan itu kan batas atas. Berarti batas atas itu kita bikin yang maksimalnya. Jadi, kalau maksimalnya itu gimana? Berarti R sama T itu dua himpunan yang beda gitu. Jadi nanti ketika dijumlahkan nanti kan dia hasilnya 12 ya. Berarti R diunium T berarti nanti dia jadi 12 dikurang S. Nah, supaya tetap maksimal kita juga anggap S-nya berbeda dari R sama T. Jadi, kalau pun dikurangi nanti dia nggak ngaruh gitu. Jadi tetap 12. Jadi berarti kayak 12 ini kurang 0. jadi 12. Nah, jadi ini benar karena kalau misalnya ada yang sama dari T atau S dia nilainya bisa kurang. Begitu. Terus yang C ya. S-U-T min R S-U-T S-10. Nah, sama kayak tadi kita bikin batas atasnya berarti S-U-T-nya 15 karena kita anggap dua-duanya beda. Terus ini kurang R kita anggap ini juga beda. Berarti harusnya ini 15 bukan 8. Terus yang D R-U-T-nya R-U-T-nya R-U-T ya 12. Bukan sama dengan sih ini harusnya. Ini harusnya kurang dari sama dengan karena bisa aja kalau misalnya R sama T itu misalnya T T subset dari R. Nah, berarti kan dia kalau pun dikurangi nanti dia hasilnya 2. Berarti ini salah. Terus yang ini R-Union S R-Union R-Union S R-Union S berarti kalau kita oh ya kan ini kan lebih dari sama dengan berarti ini kita anggap batas bawah kita anggap batas terkecilnya. Kalau terkecil berarti kita anggap R-U-S ini dia S karena R lebih kecil dari S berarti R elemen dari S jadi kalau digabung R-U-S berarti nanti dia jadi 10 ya oh ya 10 10 karena dia nggak ngaruh kan kalau misalnya dia R elemen dari S berarti 10 dikurang kayaknya 5 kalau kayak gitu berarti kita anggap juga T elemen dari ini berarti 5 berarti 10 dikurang 5 5 nah karena tadi batas bawahnya kita anggap kasus paling ekstrim jadi dia udah benar gitu ada yang mau nanya oke lanjut aja kalian nah disini dia kan following statement if every Indonesian terus detain negasi kalau negasi negasi itu kan dia berupa ini ya contradiction ya sebenarnya negasi itu sama kayak contradiction nah disini kalau kontrapositif itu kan berarti ini dari P maka Q ya P Q kalau P maka Q kalau dibikin kontrapositif berarti negasi Q maka negasi P terus contradiction berarti kontradiksi dari atau negasi P maka Q kan dia P dan negasi Q nah untuk pengertiannya kalian bisa coba di tabel kebenaran yang true false gitu itu nanti kalian pasti dapat nilai kedua ini itu sama gitu oke sekarang kita cek yang A negasi dari statement ini nah negasi dari if every Indonesian coffee berarti if negasinya berarti yang ini ya berarti if every Indonesian coffee has fruit taste and disini dia then berarti dia salah ini harusnya and terus and semua then all milk yeah then all milk doesn't have brown color harusnya gitu kayak yang ini ya berarti every Indonesian coffee has a fruit taste and all milk doesn't have brown color disini has juga jadi dia salah the statement is deconditional form enggak karena kalau deconditional dia if and only if ini salah ini salah terus denigation of the statement nah yang kayak tadi ya dia harusnya if every Indonesian coffee has fruit taste and yang all milk has doesn't have brown color disini dia dia juga salah ya terus kontrapositif nah kontrapositif yang negasi key tadi negasi key nya berarti if every milk has color other then brown color then there exists Indonesian coffee that has a non fruit taste itu jadi ini benar ada yang mau nanya oke lanjut dulu ya sekarang yang asumsi yang bisa kita mulai saat bikin indirect proof nah indirect proof itu yang tadi ya dia bisa kontrapositif sama kontra negatif nah kalau misalnya kita bikin misalnya disini negasi key maka negasi P dia kan kontra eh kontra apa tadi kontra positif nah negasi P nya kan dia ini ya udah tulis X kuadrat plus 2X tambah 1 lebih besar sama dengan 4 karena ini kan kurang dari negasinya eh kebalikannya ya lebih besar sama dengan dari lebih besar sama dengan terus min 3 kurang dari X kurang dari 1 dinegasikan berarti X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan dari 1 nah jadi yang A ini benar kalau X sama dengan 1 enggak karena ya ini tadi negasinya harus karena disini kurang dari berarti harus yang lebih besar sama dengan jadi ini salah terus ini ini juga salah karena dia kayak cuma nambahin sama dengan terus X nya sama dengan min 3 juga salah kayak yang B tadi terus ini tetap jadi ini salah gitu ada yang mau nanya Oke lanjut dulu kayaknya if we want to prove if A B nah kalau kontrapositif ini ya gue udah tulis berarti kontrapositif kan dia negasi P maka negasi Ki berarti dia dibalik dulu berarti A sama dengan 0 negasinya A tidak sama dengan 0 maka AB sama dengan 0 disini kontrapositif ya yang C ya dia udah benar terus by contradiction berarti ini ya contradiction ya contradiction berarti if P dan negasi Ki berarti AB tidak sama dengan 0 terus A nya sama dengan 0 jadi eh dia ini ya dia A nya sama dengan 0 itu jadi menurut gue sih benar ya kalau ini kalau mau nanya langsung resen aja lanjut ke nomor 4 yang 14 sekarang inductive step nah kalau ini kan dia yang jadi yang apa ya pokoknya yang ini gue lupa sih istilahnya yang apa yang pasti dia ada yang kayak base case itu sama nanti dia ada base case berarti P P nya 0 itu kan sama yang N plus 1 itu nah disini nah disini kita tuh harus proof bukan asum jadi jawaban yang asum-asum ini dia salah terus kita tinggal lihat yang jawaban yang proof disini kalau yang P N plus 1 berarti kan 3 N minus 1 ini tetap terus nah disini kita substitusi di N nya N plus 1 berarti 3 kali N plus 1 minus 1 sama dengan disini juga substitusi N plus 1 terus 3 kali N plus 1 minus 1 per 2 gitu terus kalau yang disini disini salah ya karena kalau yang disini salah karena dia cuma yang disini doang yang ditambahin tapi yang disini enggak sama yang ini juga dia tetap ya jadi dia juga salah itu kita lanjut ke yang nomor 15 which of the following steps are principle of mathematical induction ini yang tadi ya ya yang ini ya ini detailnya jadi step pertama kita harus state PN nya apa nah PN ini adalah inductive hypothesis ini yang dibutuhin ketika kita mau buktiin dengan mathematical induction terus setelah itu kita bikin yang base case nya disini P0 is true maka maka nanti PN nya true gitu eh ngering P0 is true terus PN true maka PN plus 1 true nah disini kan dia butuh inductive hypothesis sama base case nya ini sama yang ini kan disini yang ada cuman inductive hypothesis berarti yang ini jawabannya gitu kamu mau lanjut oke even following sub jika dua membagi rational nah kontrapositif kontrapositif berarti yang ini kan to debate rational level P berarti disini P dan ini Q berarti kalau kontrapositif berarti negasi P maka negasi P gitu kan nah base even number berarti negasinya out number P out number then then berarti negasi P ini kan divide irrational berarti jadi irrational berarti jawaban yang B terus if then itu senilai dengan ini ya dengan implies jadi P ini berimplikasi ini gitu jadi jawabannya yang A sama yang B untuk yang D if P isn't out number if P isn't out number then nah disini kan dia rasional dia harusnya jadi rasional jadi dia salah terus if and only if apalagi if and only if dia bukan kontrapositif gitu lanjut ke yang 17 matematical induction yang tadi ya kita perlu state and prove that all is true ya tadi ya kita udah jelasin tadi terus prove that the theorem is different from other emas enggak kalau different other emas itu kalau enggak salah yang contradiction jadi dia salah terus prove that if statement is true for the first amendment ya ini juga benar nanti yang jika Pn benar maka Pn plus 1 benar ini juga benar terus yang state for arbitrary nah disini juga ketika kita induction kita tuh induction kan dia ketika Pn ini ya ketika Pn n plus 1 itu kan nanti dia ngejelasin tentang direct proof nah di direct proof kita perlu state n-nya anggota bilangan bulat dan itu arbitrary jadi bukan kita tentuin sendiri gitu enggak boleh jadi yang D benar sejauh ini ada yang mau nanya dulu guys oke kayaknya enggak ada yang lanjut dulu sekarang ini proof by induction start the proof Pn when kok gini sih proof by induction start the proof with Pn when n yang 0 tapi other proof by induction may start by proofing n ketika n lebih besar dari 0 kenapa ini valid jadi gini sih untuk soal ini sebenarnya kita tuh perlu ngelihat dulu di apa yang mau kita buktiin kadang tuh kita enggak perlu n-nya sama dengan 0 kadang perlu n lebih besar dari 0 tergantung apa yang mau dibuktikan biasanya di soal sih langsung kelihatan ya kalau misalnya n lebih besar dari 5 itu biasanya udah disebutin sih jadi tergantung soalnya juga tergantung apa yang mau kita buktiin kenapa ini valid proof by contradiction relates all other and in the in the inductive case salah ya kalau contradiction dia bukan chain in the inductive case dia membuktikan bahwa kalau misalnya ini salah berarti tidak mungkin maka ini benar itu berarti ini salah terus proof by induction nah ini benar karena yang tadi kita tuh tergantung soalnya ya n sama dengan 0 bisa juga n lebih besar dari 0 tapi apakah ini valid eh kenapa ini valid dia enggak kalimat ini tuh tidak menjelaskan kenapa ini valid jadi ini salah terus proof by induction start with proofing Pn nah ini juga salah ya karena induction tadi kan kita harus state yang bahwa Pn all benar terus Pn n plus 1 maka Pn maka n plus 1 terus proof by induction rely on initial statement nah ini juga kalau ini tadi ya tergantung jadi tergantung bisa n nya lebih besar dari 0 atau n nya sama dengan 0 jadi sebenarnya ini gak pasti dan ini juga tidak kalau tidak menjelaskan kenapa ini valid gitu jadi non-answer gitu sih oke lanjut ke yang nomor 19 for each natural number and blah blah inductive step nah kayak tadi ya eh ini yang tadi ya ya berarti lanjut aja kali ya yang tadi udah dijelaskan ke 20 even statement the sum sigma ini blah blah induction nah karena n positive even natural number jadi kita perlu state untuk base case nya Pn0 true nah gue pernah baca kalau nol itu dia even gue gak gak sampai kayak nyari kemungkinan supaya atau cuman nol itu bilangan benar itu even jadi kita butuh base case nya nol jadi nanti disini kita ganti nol nah jadi base case nya ini nah kalau disini kan dia satu ya berarti dia salah karena harusnya nol terus pn nya ya bener ya ini udah bener karena yang ini tadi terus ini juga ya nyambung ya bener terus yang every inductive step base zoom ya kayak yang tadi udah gue jelasin yang pn maka jika pn true maka p eh gimana sih p n plus 1 true gitu dan ini perlu n yang anggota ya gitu lah ya anggota dari bilangan natural dan dia arbitrary jadi ini benar gitu jadi jawabannya yang c dan c c dan e lanjut ke nomor 21 some of the first and odd natural numbers is n quadrat if you want to prove the statement by induction nah induksi berarti yang tadi juga ya berarti kita perlu state yang yang ini ya pn nya apa terus kita perlu base case nya sama pn true maka pn plus 1 pro jadi 21 nah berarti disini n quadrat oke nah disini sebenarnya kita bisa coba aja sih untuk yang pn untuk menemukan pn itu sebenarnya kita perlu kayak agak coba-coba untuk nanti sampai nemu ininya gitu terus ini ya ini udah benar ya guys ini kalian bisa coba sendiri terus disini prove by inductive case by assuming that statement is proof for n k plus 1 nah ini sama yang tadi ya pn maka pn plus 1 cuman disini n nya dia diganti k nah disini kita tinggal substitusi k plus 1 ke sini misalnya berarti 2 kali k plus 1 min 1 berarti nanti dia 2k 2k plus 1 dia udah benar terus nanti ya ininya n nya udah k plus 1 sama n nya k plus 1 kuadrat berarti dia benar prove the best case when n nya 1 ya karena dia dimintanya out ya jadi base case nya n semeninan 1 gitu terus prove by induction nah disini kan dia n sama dengan k tapi disini k plus 1 jadi dia salah gitu jadi jawabannya yang b c dan d ya boleh zaki kak boleh minta jelasin ulang gak yang d yang b yang d oh yang yang d ini iya sebenarnya gini sih kan dia n out natural nah natural itu kan dia dari n 0 1 2 dan seterusnya kan terus karena dia mintanya out nah 1 itu kan dia ganjil ya iya deh kalau gak salah dia ganjil jadi base case nya dari 1 bukan 0 karena 0 genap gitu sih oke gak makasih gak oke ada yang mau nanya lagi gak oke oke kita lanjut dulu ya oke boleh kalau misalkan yang ganjilnya tuh diganti jadi 2k plus 1 berarti mulanya dari 0 ya kak maksudnya gimana 2k plus 1 kan rumus ganjil itu kan buat suatu integer itu kan ada 2n minus 1 atau enggak 2n plus 1 kalau dia pakenya 2n plus 1 berarti mulanya nnya dari 0 ya kak base case nya kalau misalnya disini dia mintanya out natural berarti enggak sih dia tetap 1 nnya out natural berarti kalau dia pakai 2n plus 1 dimasukin 1 jadi 3 gitu kak nanti 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 itu kalau kayak gitu biasanya nanti soalnya kita proof apakah ini misalnya 2n 2n plus 1 dia out atau enggak biasanya kayak gitu dan nnya nnya misalnya nnya 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 2n plus 1 kakai gitu berarti nnya 2n plus 1 kayaknya enggak sih ya harusnya tetap yaitu bentar-bintar 2n plus 1 berarti yang lo maksud N dimana N nya itu 2N plus 1 gitu ya kalau kayak gini bisa dari 0 ya dari 0 tapi ya sih bisa sih dari 0 tapi biasanya sih gak gitu ya untuk soalnya biasanya langsung out natural terus nanti kita buktiin apa atau kecuali apakah ini misalnya 2N plus 1 itu apakah dia out natural berarti ya N nya dari 0 kalau misalnya kayak gini menjawab gak? menjawab kak, terima kasih oke lanjut dulu kali ya ke yang nomor 22 consider a theorem any positive integer greater than 1 nah integer lebih besar dari 1 berarti kan dia paling kecil 2 ya karena dia bilangan bulat ya integer berarti N nya 0 ini salah itu terus yang B in the best case is N nya 2 ya kayak yang tadi ya karena dia lebih dari 1 dan dia bilangan bulat berarti N nya 2 berarti ini benar proof inductive nya every integer between oh ya berarti kan nanti dia kita kan ngebuktiin between 2N N kan nanti dia bisa ketika ketika P N true maka P N plus 1 true nah ini sih kan bisa N berapa aja kan jadi makanya jadi dari base case sampai N berapapun tuh dia S' factorization jadi kita perlu buktikan itu apakah itu benar berarti yang C benar terus the base case is N sama dengan 1 salah karena dia mintanya greater than bukan greater or equal than 1 nah ini juga salah yang ini karena between 1 sampai dan N nah disini kan tadi dia base case nya 2 ya bukan 1 jadi ini salah itu lanjut ke yang by strong induction however in one of the step is to be true disini disini ya benar sih karena kan dia kan gini ya nanti sebenarnya ini agak mirip-mirip sama yang width ya yang kayak yang ini tadi nah gimana nah yang ini ini kan inductive nah jadi it's a sum P N to be true karena jadi ini benar gitu terus it's a sum P N to be true because it has been true in the base case menurut gue sih beda ya ini antara yang base case sama ini jadi karena kita bukan cuman dari base case nya doang jadi kita lebih ke yang ininya si inductive step nya jadi ini salah terus it assumes N to be true because it has been proved nah ini karena conclusion jadi kita kita kan membuktikan untuk mencari conclusion nya jadi ini salah the method is not valid and is questionable enggak ya karena ya ini valid sih itu ada yang mau nanya dulu enggak enggak yang boleh ya boleh kian mau nanya lagi kak jadi yang B itu sebenarnya menurut aku masih lebih masuk akal daripada yang lain tapi kalau untuk analisisnya lagi menurut aku aku masih bingung kak karena harusnya kan assuming PN accent to be true itu emang sepenangkapan aku emang dia assume doang gitu kak baru buat dipakai untuk proving N plus 1 nah tapi kalau dia ngomong assume PN accent to be true because it has improved in the inductive step kan artinya seolah-olah dia proving dulu proving dulu baru assume PN accent to be true gitu kak jadi kayak kebalik gitu kalau menurut kakak itu gimana ntar nih ntar g ntar ntar kalau gue sih nangkapnya dari yang gini ya karena strong itu kan sebenarnya kayak penjabaran dari weak ya kalau misalnya weak kan misalnya PN true nah disini dia dijelasin lagi misalnya dia bikin hipotesis-hipotesis lain gitu kan kalau apa namanya yang strong jadi menurut gue sih dia has been improved in the inductive step itu dari ini kalau gue sih nangkapnya gitu sih yaudah nanti kak terima kasih ya kak ada yang mau nanya lagi enggak kak mau nanya iya boleh aku masih bingung yang D itu jadi kan pernah diajarin ada yang contoh teorema kalau every and bagian dari natural is the sum of the distinct powers of two what yang binary nah itu disitu ada n-accentnya itu dibuktikan di akhir-akhir pakai contradiction jadi saya liatnya kalau itu dibuktikan di conclusion jadi itu sebenarnya yang dia itu bisa benar masih kalau menurut gue itu kan conclusionnya bukan yang kayak langsung benar-benar conclusion gitu kan dia masih nyari dulu baru baru kita tahu kalau oh ya ini benar jadi menurut gue sih enggak gitu oke 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 ada yang mau nanya lagi Kak oke kita lanjut dulu aja kalian disini any positive integer greater than one less prime factorization nah disini kayak yang tadi ya ya kan greater than one berarti berarti dan ini integer berarti dia base case-nya dua yang ini yang ini terus di inductive hypothesis ya ini yang kayak yang tadi ya dua dan n berarti dia dari base case sampai n beratapun dia berarti yang ini benar oke lanjut ke yang dua lima oke correct statement on proof by weak induction and proof by strong induction nah disini gue jawabannya yang E ya by strong can always be stated as valid proof by weak induction karena weak induction itu kan dia membuktikan tapi cuma pakai satu hipotesis gitu kan sedangkan kalau strong itu dia misalnya assume P1 P2 blablabla sampai misalnya ya P berapalah gitu nanti dia true jadi dia hipotesisnya ini benar ini benar sampai ini benar jadi dia ada banyak hipotesis untuk membuktikan statement itu true or false gitu sih jadi jawabannya yang E itu Anda yang mau nanya dulu nggak ya lanjut dulu aja kali ya ke nomor 26 let PN be statement by positive integer N is used strong induction digunakan untuk menunjukkan bahwa any N dimensur sama dengan 12 dan PN is true inactive step shows that or any blablabla nah kalau disini untuk base case dia kan nanyanya for any N lebih besar sama dengan dari 12 dan PN is true jadi base case-nya dia 12 gitu jadi jawabannya yang B itu ada yang mau nanya lanjut dulu aja kali ya ke 27 even the following sentence ini ya several engineering students live nearby to mathematics students nah disini engineering students dia jadi X ya karena dia di awal jadi X terus live nearby mathematics students mathematics students dia jadi several nah several itu kan dia ada atau there exist gitu kan berarti simbolnya itu kan dia A kebalik gini terus all mathematics students nah karena all dia kan semua berarti simbolnya yang A kebalik berarti jawabannya yang ini oh ya dan ini dia tetap done karena kan kalau misalnya several engineering students live nearby ini kalau misalnya dia diganti deh misalnya jadi dan eh jadi atau kalau misalnya ini tidak live nearby ini apakah memenuhi kebenarannya ini kan enggak jadi dia dan dan semuanya jadi engineering students dan mathematics studentnya ini live nearby itu ada yang mau nanya dulu enggak lanjut dulu aja kalian nah suppose that the statement key dan R itu benar berarti kalau key dan kalau dan itu kan berarti dia harus dua-duanya benar berarti keynya true dan R nya true nah sebenarnya kalau disini tuh kita perlu nyobanya dengan ini aja sih tabel kebenaran kita coba-coba sendiri sekarang misalkan disini P nya false terus S nya true dan key sama R nya tetap true untuk semua tabel ini karena disini udah suppose key dan R nya true sekarang kita coba satu-satu disini nah sekarang disini P nya false terus disini negasi P ya berarti di negasi in false jadi true terus S nya disini dia tetap berarti disini true terus negasi S dari true dia jadi false terus R nya dia true ya tadi true terus dan key nya disini kita coba dulu dari yang di dalam kurung boleh terserasi boleh dari yang mana aja misalnya dari yang ini dulu negasi R maka maka negasi S maka R nah jika maka itu kan dia ini ya misalnya P key P maka key dia ada dua kemungkinan true true false false true false true false jika maka itu kan jika ini benar maka ini benar berarti disini karena ini benar ini benar berarti ini true terus ini benar ini salah berarti false karena dia perlu jika ini benar maka ini benar itu terus P nya false dan ini true nah disini kan F P nya false key nya true dia kenapa bisa true karena misalnya kita jika kamu menang maka aku akan kasih kamu hadiah sebenarnya kalau misalnya kamu gak menang dan aku kasih hadiah aja kan yaudah kan boleh-boleh aja jadi makanya dia true terus ini false dan ini false ketika ininya tidak terjadi dan ininya tidak terjadi ya boleh-boleh aja gitu kan berarti dia true gitu berarti karena ininya false ininya true kayak yang ini berarti dia eh ini negasi S false dan true eh ini harusnya true ya ini harusnya true terus disini negasi B atau S disini negasi P nya true disini S nya true nah atau itu kan dia boleh dua-duanya true atau salah satunya true berarti disini true benar terus sama ini sekarang ketika ini nya ketika J nya true dan statement ini true berarti kan dia dua-duanya true nah untuk disini tadi memenuhi yang ini ya berarti dia true sekarang dari dua-duanya ini ketika kedua karena ini done ya jadi dia perlu dua-duanya true berarti disini dia true gitu harusnya true apa ada yang kurang tulit ya barangkali ada yang notice karena kayaknya tadi gue ngitung tuh disini false ya bukan itu sih gue nyoba sih false barangkali bisa di crosscheck ya guys terus selanjutnya juga sama sih kita bisa coba-coba aja langsung di tabel kebenaran gitu sih terus nanti didapat p is true and s is false terus ini 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 juga benar harusnya ini udah benar sih jawabannya D dan E-nya salah karena disini harusnya dia true terus disini dia harusnya false gitu sih tinggal coba aja sih di tabel kebenaran ada yang mau nanya dulu gak guys boleh kalau soal soal ini tuh biasanya biasanya kan ada hirarkinya yang mana yang mesti dikerjain duluan kayak ingkaran terus dan atau terus yang lain-lain itu nah tapi kalau misalkan ada yang dikurung-kurung kayak gini duluan kita kerjain hirarkinya atau yang dikerjain yang dikurung dulu kak kita yang penting tuh sebenarnya lihat dikurung dulu tapi tergantung juga kalau misalnya disini ya disini di dalam kurungnya ada negasi ya kita kerjain dulu yang negasinya dulu kita lihat juga di dalam kurung tuh ada yang seperti apa cuman kalau secara umum kita kerjain dulu yang kurung gitu sih jawab oke kak oke ada yang mau nanya lagi gak guys ya boleh hari yang di bagian kanan yang negasi x imply itu r yang paling bawah kan udah bener tuh s apa negasi s-nya salah terus harumnya bukannya hasil implikasinya negasi s-salah r-benar itu jadi gak puyak s-salah r-benar mic-nya nyala nah ketika disini kan s-nya diminta true ya terus karena disini true terus disini negasi s-s berarti kita bikin negasi dari true berarti dia false terus r-nya true nah kalau kalau dari disininya false dan disini true kan dia true ya berarti ya oh iya benar berarti disini true eh disini true oke disini false true dia true oh iya dia jadinya true oke thank you ya berarti disini hasilnya benar gue kayaknya agak lagi gak fokus karena tadi gue kerjain hasilnya false terlihat true oke thank you koreksinya ada yang mau nanya lagi kah atau mau dia oh enggak A ini dia benar eh gimana sih A benar terus C nya ntar C nya ini true disini false false true false false disini C ya C benar terus A CE itu jadi A CE karena disini gue dapet disini true sama disini true jadi kalo misalnya done kan butuh 2 true berarti disini true kan yang dicari yang cannot jadi bukan yang C aja ya oh iya cannot ya cannot be the combination cannot be the combination e is true and s is false is true oh iya Allah ternyata gue salah baca ini ya salah baca soal cannot be a combination of root values berarti disini kita perlu cari yang truth oh iya berarti dia harusnya C doang karena disini A nya true terus disini D nya kan dia dapet true ya terus E nya true disini C nya dia dapet false oh iya benar harusnya C doang oke thank you ada yang mau mau nanya atau kasih pendapat lain disini oke lanjut lanjut dulu aja kali ya ke nomor 29 nah disini juga sama kayak yang tadi ya every student karena every berarti kan dia semua ya nah semua itu kan berarti aku balik kayak gini terus so takes calculus so takes physics berarti semua student dia jadi X nya terus harusnya dan ya karena setiap student ambil calculus berarti dia done terus juga also takes physics berarti dan dan calculus dan physics itu berarti jawabannya yang B itu sama sama kayak yang tadi sih terus ke yang nomor 30 which of the following statements equivalent nah kalau misalnya P makaki itu kan kalau misalnya dinegasikan kan dia berarti P dan hingga siki ya berarti kita perlu ininya tetap ya berarti karena disini kita nge-P nya P sama disini kita negasiin nah negasi Q dan R berarti kan negasi Q atau negasi R terus tanda maka ini dia jadi dan berarti jawabannya yang E gitu sejauh ini ada yang mau nanya lagi atau mau kasih pendapat lain boleh Jeremy bang boleh yang slide 29 itu kok ini dia kok pake dine kan setelah aku ya kalau for all itu kan dia temannya pasti intikasi kok dia pake dine apa kan kalau yang waktu pelajarin kan kak kaya for all itu kayak pasti dia temannya dengan implikasi terus si direct itu kan temannya si dan gitu nah ini kan dia konsepnya kan for all terus dia kenapa pake dan gitu bang bisa dia sedikit bang bang oke karena dia kan gini ya kalau kedua ya kan every student who takes calculus also takes physics berarti kan semua itu dia ambil calculus dan ambil physics gitu jadi dia dan karena step student dia dan calculus dan physics gitu loh gimana ya ngejelasinnya gitu sih kalau dari gue oke bang oke oke ada yang mau nanya lagi atau mau kasih pendapat lain guys oke mungkin segitu aja ya kayaknya udah udah ngadain nanya kayaknya mungkin segitu aja guys dari gue makasih semuanya atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf makasih semuanya gue kembaliin lagi ke Austin oke temen-temen aku kasih kesempatan buat wazir langsung off cam gimana temen-temen tadi asistensi terakhir di semester 1 boleh ini kian-kian gimana kian tanggapan kian itu sih bang bermanfaat sih bang terutama untuk kita-kita yang sudah mendekati wazir ini jadi terima kasih ya kak maulah dan juga kak Austin ya panggilnya kak Ahzah ya ini soalnya dipanggil Ahzah oh ya maaf kak Ahzah oke oke temen-temen mungkin kita buat komentasi kita on cam dulu kali ya kalau mau aku tunggu deh sampai 21 43 44 ya yang bisa on cam oh aku lupa ini ada kita kice milba diisi ya guys yang udah isi biar memudahkan lidbang-lidbang kalian logaritma logikal logaritma puas kapan guys selamat menikmati